Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini saya masih reaksen ya Untuk Lesi dan Bilar Untuk di podcast Deddy Kobuzer Jadi ini adalah part yang keduanya Dan part pertama tadi udah saya reaksen ya Dan udah saya bahas bahwa Dari awal aja yang kita nonton ini udah seru banget ya Jadi disini Lesi dan Bilar ini udah mulai belak-belakan lagi ya Tentang apa-apa selama ini yang ditanyakan oleh netizen Dan disini Deddy Kobuzer ini tadi pas kena banget ya Untuk pertanyaan-pertanyaan para netizen ini Oke guys, kalau gitu ya, gak usah lama-lama Langsung aja kita lanjut ke part keduanya, oke? Seperti tontonan, tontonan Dari awal tuh kita dianggap Set konten, pasangan konten, settingan Padahal Om, ketika kita awal-awal dekat aja Kita sering jalan padahal ya? Kita sering jarang, tapi gak pernah dikonten-in Jarang dikonten-in Kalau bisa ditekan pertemuan kita tuh Itu jarang banget dikonten-in Om Kita ketemu Makanya setelah Saya memutuskan untuk lebih sering konten itu Setelah itu saya ngesel Om Kenapa gak dari dulu saya sering konten? Iya, setelah ketawa Setelah ternyata segini Mau hasil aja Tau gitu, adik dulu dikonten-in ya Oh, berarti ini anak calon-calon Rafathar Ada aranya kesalahan Iya, gak apa-apa juga kan? Ini gak apa-apa juga Kalian nonton di TV Terus misalnya, wah nikah begini Wah apalah ini Kalau saya gak pernah nyalahin Artisnya gitu Tetapi menurut saya yang pertama kali salah itu adalah penonton Jadi kalau ada tingkatan salah nih Yang paling salah adalah penonton Anda ngapain nonton Risky dan Lesti Nikahan di TV tuh Anda ngapain? Ngapain Anda? Misalnya Anda sekarang ada artis lagi nonton gitu Lu mau ngapain? Lu mau ngapain? Nurin kursi ya? Nurin kursi ya? Nurin kursi ya? Nurin kursi ya? Nurin kursi ketahuan yang mutar-muter Ya iya Begini mau jadi bapak Saya juga bingung Kayaknya les tipunya yang mending ditinggikan Ini emansipasi wanita namanya om Jadi saya jadi saya gak ngebuat dia merendah diri Jadi bantuin-bantuin Jadi jangan apa-apa tuh Selalu saya sendiri Nah, nah Saya bisa sendiri Bisa sendiri Bisa dibantuin Alah Jotol minum lagi minta dibukain Wajar kan dia jadi suami Bener-bener Itu ciri pahala loh Itu Mau deh kakak Malah kakak Gue ini buka-buka botol doang Luar biasa kalian Masalah sekali Terus yang ngomong apa? Dedika besar aja Tiba-tiba Oh salah Tinggal kesalahan Yang pertama Yang pertama salah adalah penonton Kenapa Anda menonton Pernikahan siapapun artisnya ya Kenapa Anda nonton itu di TV Berarti Anda suka Kalau Anda suka Anda tahu dong itu entertain Dibuat, dirancang Untuk kebutuhan TV Kalau nikahan beneran Enggak gitu Pasti ada tambah-tambahannya Lampu ditambah Bener dong Ya, tapi Tapi tetap nikahan Kita tetap nikah Dengan posisi sakral Dan Dan Betul Dan acara yang memang diatur Secara Sama Secara Bener-bener Nikahan gitu Betul memang Tapi kan pasti ada tambahan-tambahan Untuk kebutuhan kamera Kebunuhan ini Drama-drama itu pasti adalah Setelah acara yang sakral Memang di pokok semua Nonton No time to die Apa mungkin Saya berpikir Apa mungkin Orang-orang yang protes ini Karena Tidak ada tayangan live Malam pertama kali Tidak ada tayangan live Malam Anda buat Tapi kalau Anda buat Saya minta videonya Oh, kayak nggak punya aja Nanti saya bikin live di Youtube Pasti pundi-pundi uang Youtube gue distraksi Itu yang pertama menurut gue Yang kedua Yang salah TV Kenapa TV Karena TV sekarang itu Mengikuti keinginan penonton Kan TV kan bisa aja nih Misalnya menyiarkan Acara-acara yang penuh pendidikan Penuh pendidikan Tapi kan penonton-penontonnya Yang penuh pendidikan Kadang-kadang Nontonnya juga Gimana ya Maunya have fun doang Kalau di TV gitu loh Kalau mau belajar sesuatu Ke Youtube Kalau mau nonton film Ke Netflix Kalau di TV kan ya Udahlah have fun doang Emang iya TV itu Itu juga sih Menurut saya banyak orang Makanya banyak-banyak gimmick dia Saya rasa bawa Masyarakat atau warganer lah Saya bilangnya Warganer itu banyak Yang apa-apa itu Ketika ngeliat judul Langsung menghujat Mencaci Maksud saya Ini saya pengen Pengen sedikit mencurahkan Isi hati saya Maksudnya saya ngerasa bahwa Kenapa gitu harus menghujat Ini sosial media itu luas Ya Banyak segmen-segmennya Betul Kalau anda pengen yang sifatnya edukasi Ya tonton lah ya Sifatnya edukasi Sifatnya religi Ya ambil yang religi Kalau memang hiburan fun Ada orang-orangnya Ada pelaku-pelakunya lah gitu Jadi jangan apa-apa serta-merta langsung Ya kalau kata Agnes Jari anda terlalu lebih cepat berpikir Daripada Tuh belum apa-apa mikirin cewek lain Enggak Bukan gokil Bukan Agnes tetangga kita sayang Tapi benar Tapi benar Tapi benar kita kakak itu kan tinggal kita yang milih Oh kita mau pilih yang mana Iya Iya memang benar Makanya Ya udah gak usah dipikirin Kalau Kalau kalian merasa itu Pembodohan publik Atau pembohongan Ini orang Kalau istri harus jadi makmum Gak boleh terlalu tinggi Bukan kursi ketinggian Anda terlalu pendek Kaki anda gak nyampe kan ke bawah Masih ngambang Gimana sih Terima aja sih Mau gimana yang lagi Diri tadi ngeliat aska tinggi banget Bawa sendiri Tapi kita balik ke Pengaduan polisi Menurut gue Tidak masuk Bisa gak sih kita ngobrol itu Satu topik diselesaikan dulu gitu Iya Jangan Ada Lu yang dari tadi naik turunin kursi Kenapa jadi gue Heran Tak boleh Oke Polisi-polisi Oke polisi Kalau laporannya Itu pembodohan Pembohongan publik Berarti kan hoax kan Iya Hoax yang dibuat Ceritanya hoax yang dibuat Nah ini merugikan Ini dimana Kalau terjadi sebuah Kekacauan di masyarakat Karena hoax tersebut Tapi kan kami gak Membuat hoax Kenapa Tapi kan kita gak Menciptakan hoax Iya kan penuduhannya Oh penuduhannya Penuduhannya kan Kalian membuat hoax dong Yang dituduhkan Yang dituduhkan Oke Ini pun harus Dipastikan dulu Bener gak Kalian membuat hoax itu dulu Satu Oke Kedua Apakah hoax tersebut Membuat kegaduhan gak Di masyarakat Kalau menurut om Menurut gue enggak Dan kegaduhan tuh Kegaduhan gimana Yang bisa diproses itu Setahu saya Yang bisa diproses itu Adalah ketika Kegaduhannya itu Bersifat fisik Oke Jadi ada demo Ada kekacauan Bukan Bener-bener yang menciptakan Kisruh gitu ya Betul Bukan di media sosial Itu bukan Kalau di sosial media Itu jatuhnya gibah ya Kalau di media sosial Jatuhnya gibah Bukan kegaduhan tuh Jatuhnya gibah Jadi kalau pembohongan publik tersebut Dibilang penyebaran hoax dan sebagainya Secara hukum Tidak masuk Gitu Gue rasa polisi juga Tidak akan menerima Polisi tidak akan menerima laporan itu Menurut gue ya Polisi sekarang juga pinter-pinter Emang ngurusin gitu Sebenarnya salah satu orang ya Sudah mengupayakan hal itu Sudah menaikkan laporan Namun kabar terbaru Yang saya denger itu Laporannya ditolak Iya Masa laporan kayak gini Tapi gak berasa Selangin Iya terus sekarang Ini lembaga mencoba Lalu lembaganya mencoba Untuk melakukan hal yang sama Dan kalau gak salah Kita disuruh minta maaf ya Kepada masyarakat Iya Kita disuruh minta maaf Minta maaf karena Menciptakan kegaduhan Menurut dia Merugikan masyarakat Merugikan masyarakat Merugikan masyarakat Apa yang dirugikan? Gak ada Menurut om dede Kalau menciptakan kegaduhan Minta maaf sih Gampang ya Ya maaf Kalau ada kegaduhan Beres Kalau memaaf Karena menciptakan kerugian Gak ada kerugian Kerugian apa nih Sifat kerugiannya apa nih Apakah Karena kalian melakukan itu Terus ada orang bunuh diri Orang mati Orang jadi bangkut Apa tiba-tiba kami Acara nikah ditayangin Terus tiba-tiba dompetnya hilang Uangnya hilang Atau semua wanita Saldonya berkurang Atau pada hamil semua Setelah itu Itu kerugian Siapa yang lakuin itu? Ya enggak Amin amin cowo-cowo Gimana jadi kerugian apa nih? Kerugian apa? Makanya saya sendiri gak bingung Gak ada kerugian Tidak-tidak menimbulkan kerugian Kalau kegaduhan Kegaduhan ini mungkin Kegaduhan ini Sifatnya gak selalu Negatif loh Ya kan Kembang api Malam tahun baru Itu kegaduhan Kegaduhan Ya kan Menciptakan Bukan kemeriahan Benar-benar Kalau meriah Buat yang lagi ngeliatin Buat yang kaget Disamping gaduh Gaduh Benar Bagi sakit gigi Oh iya Mungkin kalau lagi sakit lambung Tunggu Itu kesimpangan Ada contoh Sekiranya Dersisa Mungkin kegaduhan Misalnya Fans lu Terus haters lu Air ribu Tukan kehamil Tukan Gak ya Gaduh Tersakir Maka memutuskan Untuk tawuran Nah Kalau jadi Terus Jadi tawuran Berarti Benar Ini kan enggak Tidak ada tawuran Jadi kalau menurut saya Tidak terjadi kerugian Di masyarakat Enggak ada yang kerugian Kalau kegaduhan Oke Tapi kegaduhannya Harus dibuktikan dulu Gaduhan seperti apa Kalaupun terjadi kegaduhan Bukan untuk dilaporkan Pada polisi Anda saja Yang buat gaduh Anda Yang nonton Kenapa Ngurus hidup orang lain Maka ini Ini satu Orang menganggap Kami itu Sering membuat sensasi Ya Sebenarnya Yang saya lihat Yang saya lihat Bukan kami membuat sensasi Tapi orang-orang yang menggunakan Nama kami Untuk menciptakan sensasi Karena gini Saya aja nih Kalau saya pengen Wah Pengen menciptakan Sensasi Pasti udah saya udah warna wiri Di talk show ini Talk show itu Di wawancarai Betul-betul Infotainment Mana ada Saya Di wawancar Di sini doang Di sini doang Saya Di doang Itu pun Kenitnya Tadi minta tips Untuk Meng-sips Sama minta saran Untuk ini Siapa Kasih tinggi KPU KPU Tuhan Laporkan Karena pencurian Itu masih bisa masuk Kalian Kenapa pencurian Pencurian apa Mangga Anda Anda Ngidam Mangga Metik Mangga Dari mana Riset Ini orang Saya Kamu Hati-hati Menurut Anda Pernah Metik Mangga Dari Masih Riset Pohong Pohong Siapa Pohong Saya Isi Saya Ingin Saya Ingin Ada Bukti Videonya Ada Ada Bukti Videonya Ada Ada Anda Bisa Saya Tuntut Baik Ya Dibolehin 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 Gini Om Daddy Dia Riset Dulu Kamu Ada Sempet Bilang Ngidam Mangga Tapi Kita Merealisasikan Itu Baru Tadi Malam Ada Beritanya Kita Lurusin Sekarang Bahwa Kita Udah Minta Ezin Ijin Yang Punya Mangga Berarti Aman Aman Diboleh 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 Orang Anda Minta Kok Karena Anda Bisa Bu Beli Mangganya Dibayar Bahkan Pohon-pohon Diboleh Bela Diri Kalau Bisa Dibawa Jadi Kan Udah Udah Di Kita 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 Banya Udah Ambil 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 Jadi itulah Reaksen Saya Untuk Lesetan Bilar Yang di Podcast Deddy Kobuzer Dan yang tadi Itu adalah Part Keduanya Jadi di Part Kedua Ini Banyak Yang kita Yang kita Yang kita Ambil Yang pertama Tadi Deddy Kobuzer Ngomong Soal Pembohongan Publik Dan Ada Yang Mengadukan Ke Polisi Jadi Disini Deddy Kobuzer Juga Udah Mengingatkan Kalau Kalian Mau Melaporin Orang Ke Polisi Itu Jangan Yang Aneh Seperti Kegaduhan Itu Nggak Masuk Tapi Kalau Kalian Memberi Laporan Ke Polisi Soal Kerasan Atau Nggak Soal Pencurian Itu Bakal Cepat Cepat Banget Untuk Diproses Sama Mereka Makanya Disini Deddy Kobuzer Disini Ngomong Gitu Kalau Kalian Katanya Pengen Melaporin Harus Kayak Gitu Tapi Kalau Kalian Mau Melaporin Dengan Hal Yang Lain Itu Nggak Bakalan Diterima Katanya Kayak Gitu Oke Dan Ternyata Di Deddy Kobuzer Juga Ngomong Kalau Memang Kalian Nggak Suka Kenapa Kalian Nonton Gitu Loh Dan Lagi Lagi Untuk Di acara TV Semua Tentang Entertainment Jadi Benar Benar Yang Dia Omongin Sama Deddy Kobuzer Disini Kalau Semua Yang Ada TV Itu Memang Sudah Diatur Sudah Setting Jadi Kalian Jangan Terlalu Berpikir Bahwa Yang Di acara TV Itu Adalah 100% Bawa Kayak Gitu Enggak Soalnya Guys Kalau Untuk Di TV Sekarang Itu Mereka Itu Mengikuti Maunya Penonton Jadi Kalau Enggak ada Gimikan Dikit Ini Pasti TV Ini Pasti Bakalan Enggak Laku Walaupun Ada Sebagian TV Yang Menyiarkan Pendidikan Itu Lihat Sendirilah Itu Kalau Memang Untuk Pendidikan Seperti yang Bilar Tadi Ngomong Kalau Mau Nyari Sejarannya Sejaran Di Pendidikan Kalau Mau Tentang Religij Kalau Musik Tapi Kalau Mau Di Hiburan Ya Di Hiburan Ya Kayak Gitu Jadi Kalian Harus Terima Oke Guys Terima Kasih Ya Udah Menonton Bareng Dengan Saya Dan Nantikan Lagi Saya Di Next Video Oke Bye Bye